Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Cara menambahkan alamat pada akun Lazada Oke jadi untuk alamat ini akan kita gunakan sebagai alamat tujuan Jika kita melakukan belanja menggunakan aplikasi Lazada Ya jadi untuk caranya seperti ini untuk kalian yang mungkin masih kebunungan Silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi Lazadanya seperti ini Lalu pilih ke menu akun di pojok kanan bawah Kemudian tinggal pilih ke menu pengaturan di pojok kanan atas ya Kalian klik sekali menu pengaturan di pojok kanan atas Kemudian klik di bagian alamat saya di bagian sini Nah kalian klik sekali Oke disini sudah ada ya untuk alamatnya Namun ini alamat saya di tempat yang lain yang mungkin sekarang sudah tidak digunakan Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin menggunakan alamat baru Ya mungkin alamat itu ingin kalian gunakan untuk pengiriman belanja dari aplikasi Lazada Silahkan kalian tinggal klik ke menu tambahkan alamat baru di atas Kalian klik tambahkan alamat baru Lalu disini isikan nama penerima boleh isikan siapa saja ya Vigri Nah Vigri M misalnya Lalu inputkan nomor ponsel Ini nomor ponsel digunakan sebagai nomor yang dapat dihubungi dari kurir Yang mana nanti jika kalian tidak berada di rumah dan paket datang Si kurir dapat mengubungi kalian melalui nomor telepon yang tercantum ini Silahkan kalian tinggal dicantumkan saja Nomor telepon yang akan kalian gunakan Lalu untuk provinsi dan kota disini kalian klik saja ya Provinsi, kota, ataupun kecamatan Nah disini kalian isikan sesuai Kita kegunaan jauh tengah Kemudian kabupatennya disesuaikan Nah lalu untuk kecamatannya Nah disesuaikan juga Dan kelurahannya disesuaikan Nah disini saya sudah mengisinya Kemudian disini kalian tinggal menambahkan jalan Ataupun nama bangunan Inputkan saja disini Jalan Artajai seperti ini Lalu unit RT RW nya Silahkan kalian ketikkan saja RT RT6 RW 4 ya Misalnya seperti ini Nah kita akan mengirim Mengisi sesuai Alamat teman ya RT 6 RW 4 ya RW 4 Lalu tambahkan info patokan Misalnya Dekat Masjid Nah seperti ini Kemudian disini Di bawah ada beberapa kategori Alamat rumah dan alamat kantor Tinggal disesuaikan Kita akan memilih alamat rumah Kami akan mengirim paket anda Dalam minggu ini Termasuk akhir pekan Nah buat sebagai alamat pengiriman utama Ataupun buat sebagai alamat penagihan utama Silahkan kalian tinggal di checklist keseluruhan Lalu tinggal pilih simpan di bawah Oke Otomatis nanti akan terubah dan menjadi alamat utama Dan ini nanti akan dijadikan alamat sebagai pengiriman paket Ataupun belanja yang kalian lakukan Melalui aplikasi Lazada Dan begitu untuk cara melakukan Ataupun menambahkan alamat pada aplikasi Lazada Semoga informasinya bermanfaat Buat tonton yang mungkin kalau masih ada pura-pura tanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye